Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 33 ya bagian task kedua yaitu listen and discuss Nah sekarang dengarkan agam berbicara tentang pengalamannya menonton pertandingan olahraga dan jawablah pertanyaan berikut ini, nah sebelum kita jawab pertanyaannya kita dengarkan dulu percakap apa yang disampaikan oleh si Adam, nah ini dia ya kita dengarkan bersama-sama, 1, 2, 3 I had the pleasure of watching Real Madrid vs Valencia in Santiago Bernabéu Stadium The atmosphere was electric And you may know that Real Madrid's stadiums are always completely occupied with more than 80k supporters cheering their hearts out The atmosphere will surely give you goosebumps I could also see a fan group which coordinates their anthems with drums, microphones, flags, etc These guys were really active and you could hear them singing and supporting throughout the match The air was so full of excitement and all kinds of smell, but mostly I could smell popcorn, sweat and the fresh cut grass from the field While the match was exciting nonetheless, I kept on chewing the hot dog I bought earlier It was a bit chewy, but it was smooth and tasted really good You can also pay to have a tour of the stadium, which includes a trophy room and locker rooms too I would like to conclude by saying that if you are a football fan you must see a live match and if possible the match of the club you support World Cup match tickets are difficult to buy so I would suggest club matches First of all, that was the easiest 5 divided by the Startup match Again, now that's it Big Pavis Mixing Now, that's it Everyone, now that's it Now, it's it Let's take on the Iões melawan Valencia di Stadium Santiago Barnebio. Atmosfernya atau suasananya sangat menarik. Dan kamu mungkin mengetahui bahwa Stadion Real Madrid itu selalu dipenuhi oleh lebih dari 80 ribu supporter atau pendukung yang bersorak dengan sepenuh hati. Suasananya akan, pasti akan membuat tamu merinding. Saya juga dapat melihat kelompok penggemar yang mengkoordinasikan lagu mereka dengan drum, mikrofon, dan bendera-bendera, dan sebagainya. Orang-orang ini sangat aktif dan kamu bisa mendengar mereka bernyanyi dan mendukung sepanjang pertandingan. Nah, udaranya penuh kegembiraan dan seluruh, dan segala macam bau. Tetapi, yang paling tercium adalah bau popcorn ya, keringat dan rumput segar yang dipotong dari tengah lapangan. Nah, meski pertandingannya seru, saya terus mengunyah, saya terus mengunyah hotdog yang saya beli tadi. Hotdog itu rasanya agak sedikit kenyal, tapi halus dan enak sekali rasanya. Kamu juga bisa membayar untuk turstadion yang termasuk atau mencakup ruang piala dan juga ruang ganti. Saya ingin menyimpulkan, saya ingin menyimpulkan dengan mengatakan bahwa jika kamu adalah seorang penggemar sepak bola, kamu harus melihat pertandingan langsungnya. Dan jika memungkinkan, pertandingan klub yang Anda dukung, dan jika memungkinkan pertandingan klub yang Anda dukung. Pertandingan, tiket pertandingan piala dunia sangat sulit untuk dibeli. Jadi, saya menyarankan pertandingan klub saja. Nah, itulah terjemahannya. Sekarang, kita masuk pada bagian menjawab ini. Nah, apa yang disampaikan oleh si pembicara, tentunya pengalamannya sewaktu menonton pertandingan Real Madrid melawan Valencia. Nah, bagaimana perasaan dia sewaktu menonton pertandingan sebuah bola secara langsung? Nah, tentu sangat apa namanya, seru ya. Dia bisa melihat suasananya sangat udaranya penuh kegembiraan dan apa namanya melihat orang bersorak-sorai ya. di mana dia menonton pertandingan tersebut itu ada di Stadium Santiago Bernabeu. Nah, berapa banyak orang di stadium itu? Ada 80 ribu pendukung ya di Stadium Santiago Bernabeu tersebut. ketika pertandingan, apa namanya, meski pertandingannya seru ya, meski pertandingannya seru, saya terus mengunyah hotdog yang telah saya beli tadi. rasanya agak kenyal, tapi halus dan rasanya sangat enak sekali. Nah, it ini mengacu kemana? Nah, itu di arah pertanyaannya. It ini ya, it yang ini. Kalau begitu, artinya, it ini mengacu pada hotdog ya. Hotdog yang saya beli tadi. itu mengacu ke sana. Nah, itulah untuk kali ini terjemahannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.